Intro Ratusan masa aksi dari SFBI Nganjuk menggeruduk kantor Bupati Nganjuk guna menyampaikan tuntutan kepada PJ Bupati dan juga Ketua DBRD Nganjuk. Mereka menuntut supaya perda perlindungan buruh dan juga menekan pertumbuhan outsourcing yang merugikan buruh. Tuntutan disampaikan orator dan juga ditulis dalam sebanduk supaya pemerintah memperhatikan keluhan buruh. Aksi berjalan damai dalam kawalan keamanan dari kepolisian dan Satpol PP. Polisi juga menyiapkan anjing pelacak dan juga watercannon guna mengantisipasi situasi. 10 perwakilan menghadap B.J. Bupati Ketua DBRD dan OBD terkait guna didengarkan tuntutannya. Dalam tuntutannya, Ahmad Soleh koordinator aksi menuntut pemerintah daerah dan juga DBRD untuk segera mengesahkan perda perlindungan buruh. Selain itu, ia juga meminta pembatasan outsourcing. Karena di beberapa perusahaan menampung outsourcing dari luar daerah. Sehingga pekerja lokal Nganjuk kurang terekrut. Pada hari ini, Federasi Serikat Buruh Independen, kami dalam arti merayakan hari buruh 1 Mei 2024 dengan isi atau aspirasi kami, buruh yang ada di Kabupaten Nganjuk ini yang pertama yaitu tentang sistem undang-undang kami meminta cabut undang-undang Omnibus Law karena di dalam isi undang-undang tersebut sangat-sangat tidak berpihak kepada pekerja. Banyak pasal-pasal yang merugikan berkait hak pekerja. Yang kedua, terkait tuntutan kita yaitu outsourcing. Bagaimana pekerja yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, memang outsourcing ini meraja lelah. Bahkan di dalam produksi, tempat-tempat strategis di dalam perusahaan itu, banyak pekerja outsourcing. Sehingga pekerja-pekerja yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, anak tutunya itu mendapatkan pekerjaan di dalam perusahaan itu pasti nanti. Kuluh sekolah dan sebagainya mendapatkan pekerjaan yaitu lewat perusahaan penyudah dasar pekerja atau outsourcing. Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten maupun Ketua Dewan Kabupaten Nganjuk, harapan kami ada peratasan-peratasan yang membatasi outsourcing yang meraja lelah di Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, kami menyuarakan terkait tolak upah murah. Bagaimana upah di Kabupaten Nganjuk ini masih nasib dua koma. Sedangkan di dalam Ring 1, Surabaya, Anggelsik, Situarjo, Pasirun, dan Moncocerto itu sudah 4,5 juta. Selesai dari Kabupaten Nganjuk dan Ring 1 itu sangat jauh. Sedangkan kebutuhan hidup kaum pekerja, kaum buruh yang ada di Kabupaten Nganjuk ini sama. Kebutuhan beras, kebutuhan hidup layak yang ada di Kabupaten Nganjuk, gula, telur, semua itu sama. Ada di Kabupaten Nganjuk dan di Kabupaten Surabaya atau Kota Surabaya yang termasuk di Ring 1. Kenapa di Kabupaten Nganjuk ini upahnya masih nasib dua koma, tidak mendekati di UMK atau upah di Kota Surabaya? Harapan kami diperhatikan secara benar dan serius oleh pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan upah di Kabupaten Nganjuk ini tahun depan bisa diusulkan lebih layak lagi. Yang keempat adalah terkait perjalanan. Tahun kemarin kami, Federasi Serikat Guru Independent, menyampaikan aspirasi kami karena kami tahun dulu sempat ada diskusi dengan DPR di Kabupaten Nganjuk berkait membahas yang ada di dalam perja nanti, itu sudah pernah diajak membahas masukan-masukan dari serikat pekerja atau guru yang ada di Kabupaten sudah pernah dibahas, ngajak membahas bareng, sudah dibahas di dalam DPRD. Tahun kemarin sudah disepakati oleh Ketua Dewan DPRD Kabupaten Nganjuk itu untuk ditindaklanjuti berkait perda tentang perlindungan guru yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pada hari ini, Ketua Dewan dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersepakat juga sudah perda, sudah direvisi atau terkait isi-isi itu sudah dalam tahapan di DPRD Kabupaten Nganjuk. Harapan kami, kami selaku pekerja guru Federasi Serikat Guru Independent yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, harapan kami Bupati dan Ketua Dewan DPRD Kabupaten setara serius berkomitmen bersama-sama bagaimana keadilan, kecederaan tetap terjaga khususnya kepada guru yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sementara PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengatakan, ada dua tuntutan buruh yang perlu mendapat perhatian, yaitu perlindungan buruh dan juga pembatasan outsourcing pihaknya telah mencanangkan perda yang saat ini masih dikodok di DPRD Nganjuk. Dari banyak hal tadi yang dibicarakan, ada dua hal besar yang menjadi starter point, yaitu bagaimana kita memberikan masukan-masukan revisi yang konstruktif, revisi tentang bagaimana kebaikan posisi tenaga kerja kita, termasuk di Kabupaten Nganjuk, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pemerintah daerah membawa atau membuat sebuah aturan melalui perka yang juga tujuannya untuk bagaimana mengatur atau membuat tenaga kerja kita menjadi lebih baik lagi. Dari dua hal yang disampaikan, itu adalah untuk kemasalahan masyarakat Nganjuk, kemasalahan tenaga kerja Kabupaten Nganjuk, dan kita adalah warga Nganjuk, dari Nganjuk oleh Nganjuk, dan untuk Nganjuk oleh karenanya kenapa tidak kita lakukan. Itu pasti pemerintah daerah dan tadi juga dengan Pak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk sepakat kita. Nah, untuk hal yang positif kenapa tidak kita tukul, termasuk perdanya sudah berproses di snacker, bahkan ini terus kita lakukan untuk melakukan komunikasi. Seperti yang kami sampaikan, 4K komunikasi, koordinasi, kolaborasi, yang terakhir komitmen. Dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk segera ini, perdanya kita menjadi sebuah aturan yang final, yang bisa mengatur untuk tenaga kerja. Selamat untuk Meide hari ini, kiranya menjadi momentum kebaikan tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya penuntutannya sudah disampaikan tahun lalu Pak ya, pada Meide tahun lalu. Kenapa, kesulitan apa Pak, kira-kira yang menjadikan lama ini? Tidak ada kesulitan, membuat sebuah peraturan daerah pasti ada tahapanan-tahapan ya. Tadi yang juga disampaikan oleh Pak Ketua, bahkan ada pansus, ada masuk sampai ke prolek. Tadi ini semuanya berproses dan itu membutuhkan waktu. Dan pemerintah daerah juga tidak tinggal diam, semuanya juga berproses. Intinya waktu itu karena memang ada aturan. Bapak, terkait tenaga kerja yang lain, seperti PRT, seperti pekerja toko itu kan belum masuk dalam asosiasi. Apakah perlindungannya sama seperti yang telah masuk asosiasi itu, Bapak? Kami melihatnya bukan yang masuk asosiasi atau yang tidak dalam asosiasi. Kami melihatnya adalah sebagai warga negara Indonesia, warga negara Kabupaten Nganjuk, di mana pemerintah atau pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk harus hadir, menciptakan kenyamanan yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan. Koordinator aksi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga DPRD guna mengawal perda. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lebih besar apabila perda tidak segera disahkan. Dari Nganjuk, Hariyadi, Suandito, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.